Berbagai manuver terus dilakukan para pendukung kandidat calon presiden. Sejumlah kelompok, masyarakat melakukan deklarasi di tiga tempat berbeda untuk mendukung masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ribuan relawan amin di Cianjur, Jawa Barat, menggelar deklarasi untuk kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar. Deklarasi untuk kemenangan amin ini dilakukan oleh 2.000 relawan Anies Mohamim yang tergabung dari Partai Koalisi Pengusung di gedung Asakina, Kecamatan Cianjur, Kota, Jawa Barat. Para relawan ini juga nantinya akan bergerak dari pintu ke pintu ke rumah warga demi mensosialisasikan sosok Anies Mohamim. Kita sudah tetapkan target amin 80 persen, mudah-mudah di semenang satu utara. Relawan barisan pelopor milenial Nusantara mengkampanyekan pemilu damai kepada para mahasiswa dan pemilih muda saat pemilu Pilpres 2024. Selain berdiskusi, sejumlah mahasiswa dan pemilih muda bersepakat untuk menandatangani kesepakatan demi terciptanya pemilihan presiden 2024 yang damai. Relawan berharap perbedaan pandangan politik tidak membuat perpecahan. Kita sebagai kaum milenial, jangan sampai tercerai-berai seperti gagasan yang tadi sudah disampaikan dalam diskusi ini bahwa jangan sampai retorika yang tersebar di media sosial, media lainnya atau platform lainnya yang dapat kita akses mengucahkan kita. Gibran Center, salah satu relawan pendukung Gibran Raka Buming Raka menggelar Lomba Gibran Idol atau Lomba Mirip Wajah dari calon wakil presiden nomor urut 2. Lomba mirip Gibran Raka Buming Raka yang dilakukan secara daring untuk seluruh masyarakat Indonesia. Audisi Lomba akan dilakukan pada 21 Januari 2024 dan final akan digelar pada 27 Januari 2024. Pemenang Lomba akan mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah dan berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Gibran Raka Buming Raka. Jadi ini sebenarnya ajang untuk awareness mengenai pencalonan Mas Gibran sebagai wakil presiden di mana ajang pencerian ini mencari sosok anak muda yang mirip seperti Mas Gibran seperti intikal akunya, potongan akunya, mukanya, seperti itu. Lebih kemencaiakan suasana saja di masa kampanye ini. Relawan yang tergabung dalam komunitas Warung Tegal Kewartek Indonesia turut membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat khususnya bagi warga prasejahtera dengan berbagai program bermanfaat. Kali ini Relawan menggelar kegiatan Tebus Murah Sembako di lingkungan RT7 RW4 Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Kramat, Jati, Jakarta Timur, Jakarta. Kegiatan ini sekaligus menjadi salah satu ajang untuk memperkenalkan sosok Ganjar Prano Mahfud MD dan programnya. Jadi dengan cara Tebus Murah, nilai ekonomis lebih ringan, ibu-ibu dapat menebusnya lebih mudah. Di waktu yang sama, Relawan Petani Tebu Bersatu juga menggelar kegiatan sosial berupa Pasar Murah di Karanganyar, Jawa Tengah. Kegiatan ini digelar sebagai upaya membantu meringankan kebutuhan masyarakat di tengah harga sembako yang mahal. Pasar Murah berupa beras 1 kg, minyak 1 liter, dan gula 1 kg. Semuanya bisa ditukar hanya dengan harga 20 ribu rupiah saja. Dalam kegiatan ini juga digelar cek kesehatan gratis dan sosialisasikan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Tim TV One mengabarkan. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana